Halo teman-teman, selamat datang di podcast kompok 18. Sebelumnya, perkenalan dulu yuk. Ada aku, Bernardina Renata Nomi dari kelas 11 IPS 2. Aku Renata Yuryanto dari kelas 11 MIPA 1. Saya Titus Etun dari kelas 11 MIPA 3. Aku Gerardualden dari kelas 11 IPA 2. Kalau gitu, langsung kita mulai aja yuk podcast kali ini. Kalian ngerasa nggak kalau akhir-akhir ini Surakarta kayaknya lebih rame dari sebelumnya? Iya, tau. Kemana-mana, sekarang mada. Aku ke sekolah aja hampir 30 menit sendiri. Apalagi pas di jam-jam pagi, jalanan bakalan jadi lebih padat banget. Ya, namanya juga kehidupan. Setiap tahunnya jumlah penduduk Indonesia akan bertambah. Iya sih, dari situ juga banyak dampak yang bisa kita rasain. Contohnya di kota Surakarta ini. Karena jumlah penduduk yang makin bertambah, jalanan jadi makin rame. Terus, bisa muncul permasalahan penyediaan tenaga kerja dalam sumber daya alam. Pengangguran juga. Dari data yang aku baca, bahkan bulan Juni 2021 tercatat ada 578,49 ribu jiwa di kota Surakarta. Maka gak heran kalau Surakarta makin hari makin kerasa rame-nya. Selain karena itu, letaknya juga kan di Pulau Jawa. Dimana Pulau Jawa jadi pulau dengan penduduk terpadat di Indonesia. Padahal ini masih di masa pandemi ya? Oh iya, ini kan lagi masa pandemi. Eh, kalian tau ini gak sih tokoh Jerome Pauline? Tau dong, yang punya channel Youtube, Nihongo Matapu itu kan. Aku sering banget nonton itu. Dia tuh tokoh milenial favoritku loh. Emangat deh, spesial dari dia. Iya, soalnya dia tuh bener-bener manfaatin perkembangan era digital sekarang ini buat hal yang positif. Contohnya, cara Jerome menjalin relasi, terus ide-idea yang kreatif dan inovatif, makanya bisa punya bisnis sendiri juga. Dan dapatnya lagi, dari situ Jerome bisa menciptakan ruang kerja bagi orang lain. Islah lainnya, Jerome tuh bisa menjadi sandaran masa depan bagi hidup dia sendiri maupun orang lain. Tambahin dan selain itu, juga ada dampak negatifnya dari era digital ini. Salah satunya sifat individualisme dan egoisme. Dimana anak zaman sekarang lebih suka menyendiri dan asyik main HP sendiri. Bikin seseorang jadi acu-tacu terhadap keadaan sekitar. Dengan adanya era digital juga bisa mengasah kebekaan sosial dan mengembangkan rasa empati kita terhadap keadaan sosial di sekitar kita. Bagus banget nih buat inspirasi kita para generasi muda. Makanya kita harus pinter-pinter manfaatin digital buat hal-hal yang positif. Selain itu, kita generasi muda juga harus melestarikan beda yang ada. Jantarnya nih, melestarikan tembang gambuh. Bayangnya pernah nih, tembang gambuh di kelas. Aku juga pernah baca salah satu podo dari tembang gambuh. Yang ini, Yang punya arti, ini sekar gambuh keempat berbicara mengenai tingkah laku melewati batas. Jika tanpa nasehat, maka semakin tak terkendali. Akhirnya terlanjur menjadi kebiasaan. Kebiasaan yang mengakibatkan keburukan. Nyambung sama pembahasan kita tadi dong ya, kebiasaan yang tanpa sadari kita terus lakuin, kayak main habis seharian dan itu di luar batas, lama-lama bisa menimbulkan dampak negatif buat diri kita sendiri. Bener tuh, kata Renata. Ya bener. Eh, ini di tempatku kok ada banyak nyamu ya. Bentar-bentar. Aku mau ambil semprotan nyamu dulu. Soalnya gak gugup banget deh nyamu. Semprotan gini kelihatannya ada prinsipnya deh kalau gak salah. Emang apa nama prinsipnya? Aku dulu pernah baca di suatu artikel, kalau gak salah namanya prinsip bernauli. Nah, ini menggunakan vitamin C sebagai antioksidan dari dalam tubuh. Kita juga memerlukan oloraga supaya dapat selalu bugar. Ada banyak oloraga yang dapat kita lakukan. Contohnya, putanggis. Permainan yang menggunakan rager ini dapat dilakukan hanya dua orang saja. Selain menyehatkan, permainan ini juga menyenangkan. Ngomongin soal oloraga gak terlepas dari sistem respirasi dan sistem ekskresi. Nah, aku mau kasih tau nih ke kalian. Sistem respirasi itu sistem organ yang digunakan untuk menghirup oksigen dari udara, serta mengeluarkan karbondioksida dan wap air. Dalam proses pernafasan, oksigen merupakan zat kebetuhan utama. Saluran pernafasan meliputi laring, trachea, brungus, brungiolus, serta alveolus. Tujuan proses pernafasan yaitu untuk memperoleh energi. Pada peristiwa bernafas, terjadi perlepasan energi. Nah, menurut tempat terjadinya pertukaran gas, pernafasan dibagi menjadi dua. Yaitu, yang pertama, pernafasan luar. Terjadinya pertukaran udara antara udara dalam alveolus dengan darah dalam kabelar. Yang kedua, pernafasan dalam. Yaitu pertukaran udara antara darah dalam kabelar dengan sel-sel tubuh. Berdasarkan cara melakukan inspirasi dan ekspirasi, serta tempat terjadinya pernafasan manusia, dapat melakukan dua mekanisme pernafasan. Yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. Pernafasan ini terjadi secara bersamaan. Selain itu, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kecepatan frekuensi pernafasan. Antara lain, usia, jenis kelamin, suhu tubuh, aktivitas, dan posisi tubuh. Kalau bicara soal gangguan sistem pernafasan, ada beberapa gangguan sistem pernafasan. Antara lain, asma, TBC, dan bronchitis. Nah, kalau bicara soal TBC, penyakit ini disebut juga tuberkulosis. Yaitu penyakit spesifik yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberkulosis. Segala bentuk aktivitas fisik dihitung sebagai olahraga. Salah satu organ tersebut adalah paru-paru, yang merupakan bagian dari sistem pernafasan tubuh. Di sini, kita menelaah efek olahraga terhadap paru-paru, asma akibat olahraga, dan masalah kesehatan potensial yang disebabkan oleh polusi udara, seperti kabut asap pada sistem pernafasan. Guys, apakah kalian merasa haus setelah berolahraga berat, atau setelah berjalan di bawah kering matahari, setelah berolahraga berat, atau aktivitas lainnya, kita akan merasa haus. Hal itu disebabkan tubuh telah kehilangan banyak cairan, atau keringat. Keringat merupakan sisa metabolisme yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Ya benar, manusia memiliki organ ekskresi yang kompleks sebandingkan makhluk hidup lainnya. Organ-organ ekskresi tersebut sangat penting dalam menjalankan fungsinya, seperti mengeluarkan sisa-sisa metabolisme, dan mengatur kadar pH cairan tubuh. Paru-paru sebagai organ ekskresi berperan dalam mengeluarkan karbon dioksida dan uap air yang dihasilkan dari respirasi. Nah, kalau ngomongin soal olahraga, dan kaitannya dengan lingkungan, aku kadang bingung, bagaimana cara kita membantu merawat lingkungan di sekitar, supaya yang ada di sekitar kita menjadi nilai jual. Kalian punya ide nggak? Kalau aku sih, mikirnya, kalau kita manfaatin kardus bekas gitu, terus dijadikan wadah kok bulu tangkis. Wah, kreatif banget ya. Pas banget sama materi kita tema kali ini, yaitu usaha dari bahan limbah berbentuk bersegi panjang. Setuju banget. Kalau kita punya ide, harus bisa memanfaatkan sebaik-baiknya. Tapi, gimana ya caranya kita mempromosikan kerasinan wadah kok dari kardus bekas itu? Sekarang kan era digital, jadi kita sudah punya banyak media untuk promosi. Pertama, kita buat flyernya dulu. Terus, nanti bisa dipromosikan lewat medsos kayak TikTok atau Instagram. Praktis kan? Selain itu, kita juga ikut serta dalam merawat lingkungan. Wah, keren banget. Selain kita menghasilkan barang dari kerasi dan bahan limbah, kita juga ikut serta dalam merawat lingkungan ya? Iya, bener tuh. Tapi, di sela-sela kita beraktifitas, kita juga harus menyempatkan waktu ke tempat ibadah. Misalnya, kita ke gereja. Ketika kita melihat orang yang meminta bantuan, kita harus membantu orang tersebut. Apapun perbedaan, kita harus tetap membantu. Karena kita sebagai manusia dan kita harus saling membantu. Kalau kita diminta membuat analytical exposition text bertema lingkungan, kita bisa banget pakai tema yang ada di MEPEL BKWU tadi. Kan kita membahas tentang lingkungan. Nih, aku sudah buat contohnya. Kita baca bareng-bareng ya. So, our analytical text title in this GL product is the importance of caring for our environment. The environment is a useful place for humans, plants, and animals to do their activities in the world. Without the environment, we all cannot do our activities in the world, especially if the environment was destroyed by us. There are some arguments how we can keep our environment within doing some simple action as Firstly, planting the trees. It can avoid the air pollution, which can endanger all of us, and even air pollution makes us have disease, such as asthma and bronchitis. Secondly, throwing the trees into dustbin is another way to keep our environment green and clean. However, throwing the trees into dustbin is a great behavior, even it can make our environment clean. Avoid the flood and odor. Although, still many people of us do not realize what is the effect of not throwing the trees into dustbin, they just can throw it everywhere, and can make the environment become dirty and disgusting. From all of that, we can conclude that making the environment clean is absolutely important for us by doing some simple action in our surroundings. It can make our life more healthy as long as we keep the environment well. Begian podcast dari kelompok kami, kelompok ke-18. Terima kasih sudah mendengarkan.